Pemirsa kita ke informasi lainnya, PT Semen Indonesia Persero TBK atau SIG menerapkan prinsip ekonomi sirkular melalui konversi sampah menjadi refuse derived fuel. Lantas berapa kapasitas sampah yang berhasil diolah menjadi bahan bakar alternatif? Selengkapnya mari kita saksikan bersama dengan jurnalis NBC Indonesia, Serliana Salsabila. Selamat menyaksikan. Volume sampah yang meningkat setiap tahunnya masih menjadi tantangan pemerintah. Di tengah-tengah kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang akhirnya sampah di perkotaan ini tidak ada hentinya. Sebagai perusahaan yang berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan, PT Semen Indonesia Persero TBK SIG terus ikut berperan aktif dalam membantu pengelolaan sampah perkotaan melalui prinsip ekonomi sirkular melalui konversi sampah menjadi RDF. Selengkapnya simak liputan saya, Serliana Salsabila bersama juru kamera Indra Ariantoro berikut ini. Sebagai upaya untuk mengurangi volume sampah perkotaan yang terus naik, PT Semen Indonesia Persero TBK atau SIG membuat bahan bakar alternatif yang disebut refuse drive fuel atau RDF dan menargetkan pemanfaatan teknologi konversi sampah menjadi RDF di semua plan pada 2030, di mana teknologi ini memanfaatkan limbah sebagai sumber bahan bakar operasional pabrik SIG. Saat ini, pemanfaatan RDF sebagai bahan bakar alternatif telah diterapkan oleh anak usaha SIG, PT Solusi Bangun Indonesia TBK di pabrik Narogong dan pabrik Cilacap. Sejak tahun 2020 hingga 2022, total pemanfaatan RDF di dua pabrik tersebut telah mencapai 76 ribu ton yang berasal dari TPST Bantar Gebang, RDF Plan Jeruk Legi Cilacap, dan TPST Wangon Banyumas. Di Kabupaten Cilacap, Solusi Bangun Indonesia tidak hanya memanfaatkan RDF hasil produksi RDF Plan Jeruk Legi milik Pemkap Cilacap, tetapi juga menjadi inisiator sekaligus operator fasilitas RDF pertama di Indonesia. Kita mulai penggunaan alternatif fuel maupun alternatif bahan bakar dimulai sejak 1993. Jadi perjalanan yang panjang dan kita punya kemampuan teknik yang mempunyai sehingga sampai dengan saat ini kita sudah mengkonsumsi berbagai macam bahan bakar alternatif baik yang berasal dari industri maupun dari limbah pertanian. Dan yang terakhir sekarang yang lagi tren tentunya dari RDF ya. Ya saya kira kita terus komitmen untuk mengkonsumsi alternatif fuel ini sebagai salah satu upaya kita dalam mendukung pemerintah mengurangi CO2. Nah Pak Mirsa saat ini saya sudah berganti menjadi APD lengkap ya dari helm, dari sepatunya juga, dari baju, dan juga kacamata dan juga masker. Nah untuk ini lokasinya sekarang saya ada berada di area green zone di pabrik SBI Narogong yakni yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah tadi pas saya masuk saya sempat diperlihatkan di ruangan pertama yakni ada incoming waste storage. Gimana di situ tempat berkumpulnya sampah-sampah dari berbagai macam daerah yakni kurang lebih sekitar 30 hingga 40 ton perharinya ya dari banter gebang, dari sampah korporasi, dan juga sampah perusahaan. Lalu yang kedua ada ruangan yang namanya equipment. Di situ ada tempat mengolahnya limbah-limbah itu tersebut dan di tempat saya menginjakan kaki saat ini. Ini bisa lihat ya, ini adalah area produk atau area yang sudah jadi hasil produk pengolahan limbahnya. Director of Manufacturing Solusi Bangun Indonesia, Soni Asrul Sani menjelaskan, SIG memasok 16 ton ribu sampah per tahun. Sampah itu diolah di green zone di pabrik SIG Narogong. Nantinya sampah yang diolah digunakan sebagai bahan bakar alternatif, selain batu bara yang digunakan untuk operasional pembuatan semen. Green zone yang dibangun di atas lahan seluas 5,2 hektare ini dapat mengolah hingga 300 ton sampah perharinya. Dari jumlah itu, 30 hingga 40 ton sampahnya disuplai dari TPS Bantar Gebang. Soni menambahkan, meski RDF tidak memiliki kalori sebanyak batu bara, bahan bakar dari olahan sampah itu menjadi salah satu pilihan untuk menjadi bahan bakar alternatif, mengurangi emisi karbon dioksida di sektor industri. Secara teoritis, RDF ini kan bahan bakar alternatif tentunya punya kalori ya. Punya kalori, walaupun kalorinya masih di bawah batu bara. Namun kan kita proses awal, ini alat kita didesain saat itu menggunakan bahan bakar dengan nilai kalor tertentu. Sehingga ada keterbatasan kalau seluruhnya digantikan oleh RDF ini. Sejak diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada 21 Juli 2020, fasilitas RDF Cilacap kini mampu mengolah 160 ton sampah perhari untuk menghasilkan sekitar 70 ton RDF perhari. Jumlah ini berpotensi menggantikan 40 ton batu bara perhari. Selain itu, Sony menyebut pemanfaatan RDF ini pada 2030 dapat menurunkan emisi CO2 sekitar 27 persen dari basis 2010. Dengan asumsi tersebut, SIG akan mengonsumsi alternatif fuel atau material lebih dari 3 juta ton. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan, CNBC Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.